Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press Kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan subdomain untuk layanan undangan digital kita Nah, pertanyaannya adalah di awal, kenapa kita tidak bikin ya khusus untuk website utama kita ini sebagai layanan website undangan kita Seperti contoh-contoh yang sudah kita buatkan di video tutorial sebelumnya Nah, misalnya seperti ini, nama domain kita adalah inviwebs.com Dan ini adalah bagian dari website utama kita dengan domain utama Nah, kalau subdomain nanti kita bisa tambahkan seperti to.inviwebs.com Atau kita juga bisa dibikin di kategori, subkategori misalnya inviwebs.com.to juga bisa seperti itu Nah, kenapa tidak bikin langsung di website utama ya? Karena sebagai contoh adalah yang seperti ini Di salah satu layanan kami yaitu adalah kita tidak membagikan informasi, foto atau video Ya, secara langsung dalam penelusuran Maksudnya dalam penelusuran ini adalah ketika itu di search atau dicari bagian nanti undangan klien Maka biasanya dia akan terindeks ke dalam aplikasi penelusuran seperti Google Nah, jadi kita untuk menjaga secara langsung keamanan dari data klien kita Maka kita perlu untuk menonaktifkan bagian indeks websitenya Ataukah juga nanti kita bisa mendisable bagian kategori dari penelusuran Sama halnya nanti kalau kita bikin di bagian undangan Mau bikin undangan itu di post atau di pages Kenapa kita perlu bikin undangan di post atau di pages? Kalau di bagian pages kita tidak bisa di bagian kategori Kecuali kita instalasi plugin khusus untuk penambahan pages kategori Kalau di bagian post ini sudah ada bagian kategorinya Sehingga ketika kita mau bikin undangan per klien Bagian sini kita bisa atur nih kategori undangan digital, wedding, ulang tahun dan lain sebagainya Nah, ini akan memudahkan kita dalam pengelolaan bagian postnya Oke, nah kalau di bagian khusus untuk postingan Biasanya kita untuk mendisable bagian searchnya Nah, ada beberapa pilihan yaitu di bagian setting ini kita ambil di bagian reading Ya, itu adalah search engine visibility Dan ini kita disable ya khusus untuk penggunaan bagian indexing langsung ke dalam google Biasanya seperti itu Nah, ketika ini kita klik ya Maka website utama kita ini tidak akan diindeks langsung oleh google Sehingga ketika orang mencari layanan jasa kita Ya, maka itu akan menyulitkan kita untuk menancapkan branding di dalam pencarian google Nah, jadi makanya salah satu alasannya itu adalah Dari pertanyaan kenapa kita tidak bikin di website utama Nah, karena kita tidak ingin domain utama kita ini tidak diindeks oleh google Ya, nah jadi jangan bikin di bagian utamanya Tapi nanti akan kita bikin di bagian subdomain Dan juga kita bisa lakukan instalasi plugin di bagian sini Kita ambil disable search ya Contohnya adalah seperti ini Ini ada post Misalnya pada bagian sini Ini ada post yellow words ya Ketika kita cari Nah, di bagian sini tanda tanya S Nah, ini kan ada searchnya Dia cari bagian ini Jadi misalnya ketika ada beberapa postingan undangan maka akan ketemu nih Nah, tapi kalau kita lakukan instalasi plugin disable search Kita klik bagian sini, activate Nah, maka kita coba cari Nah, ini kan tadi masih ada nih Nah, ini kita coba cari Nah, bakal dia tidak akan ketemu lagi dari bagian postingan yang sudah kita bikin Nah, ini juga bisa untuk mengatur privasi data klien Oke, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk pembuatan subdomain dari layanan website undangan kita Nah, sekarang kita silakan langsung ke login dari cipanel Ya, di bagian cipanel Pastikan Anda membuat bagian subdomain terlebih dahulu Caranya kita ke bagian sini Ya, di bagian tab domain Ini tidak ada subdomain Ya, untuk panel yang baru Di bagian sini kita tinggal klik saja di bagian domainnya Oke, nah ini adalah domain utama kita Nah, kalau ada pilihan prosa ttps Ini kalau masih op kita on-kan Oke Selanjutnya kita bikin create a new domain Nah, lalu di bagian sini kita tinggal bikin Yang tadinya domain utama kita adalah inpiwebs.com Nah, di bagian sini kita tinggal copy Misalnya bagian sini kita copy Kita taruh Dan kita akan bikin subdomainnya Misalnya saya akan bikin subdomainnya adalah klik Nah, lalu saya tambahkan titik Dan kita tambahkan domain kita inpiwebs.com Nah, jadi Anda tinggal sesuaikan dengan bagian ya Khusus untuk nama subdomain yang akan Anda inginkan Ya, jangan juga terlalu panjang Supaya nanti bisa dengan mudah klien ingat Dari khusus untuk web undangan kita Nah, jadi khusus untuk desain undangan Pusingan undangan klien dan lain sebagainya Kita akan bikin di bagian subdomain ini Bukan di bagian domain utamanya ini nanti Nah, karena kalau untuk web utamanya itu Kita akan bikin khusus untuk halaman sales page saja Katalog dan kalau memang untuk layanan jasa yang lain Bisa kita gunakan di bagian sini Tapi khusus untuk undangan Nanti akan kita bikin di bagian sini Oke, selanjutnya di bagian sini Jangan diconteng ya Supaya nanti dia tidak masuk ke bagian directory Khusus untuk data utama dari website kita Nah, tapi kita akan bikin bagian sini Nah, ini akan ada folder baru di bagian sini Public.tml slash klik Nah, di bagian sini Nah, jadi misalnya seperti ini Kita lihat di bagian sini Kita cari file manager Data utama website itu akan masuk ke bagian public.tml Nah, ini adalah dari data Yang masuk ke dalam penyimpanan yang dibikin dari web utama kita Nah, sekarang kita akan bikin dia di bagian mana Nah, misalnya saya mau bikin folder baru saja Ya, jadi di bagian public.tml ini Nanti saya akan bikin ya folder baru Misalnya saya bikin folder Saya kasih nama web Ya, saya create folder Nah, jadi di bagian sini ini ada folder baru Dan ini nanti akan kita lakukan penyimpanan Misalnya saya mau nanti bikin ada banyak beberapa subdomain Nah, kita bisa aja masuk ke bagian sini Nah, lalu di bagian sini Kita tambahkan tadi ini Ya, web slash Nah, jadi di bagian sini ini kalau panjangan Kita bikin aja di bagian sini Nah, jadi dia akan bikin web dengan folder klik Nah, jadi folder klik ini dia akan menuju ke bagian data khusus untuk penyimpanan dari subdomain yang klik Kalau sudah, kita klik submit Oke, nah ini sudah masuk Ya, ini kita coba bagian file manager Kita coba reload Nah, ini ada muncul Jadi, dari nanti penyimpanan khusus untuk web dengan subdomain klik.inviwebs.com Nah, maka dia akan masuk ke dalam bagian folder yang ini Oke, nah kalau sudah ini kita lakukan instalasi SSL terlebih dahulu Ya, jadi di bagian sini dia masih off nih Nah, kita ke bagian tools Lalu kita ke bagian bawah Ya, di bagian sini ada SSL status Kita klik Nah, ini masih belum kita klik bagian sini Kita klik run auto SSL Nah, bagian sini sudah hijau Ya, jadi di bagian sini auto SSLnya sudah aktif Kita kembali ke bagian tabstool Lalu kita lihat di bagian domain Nah, ini juga bisa kita klik bagian sini Kita on-kan Supaya nanti dia langsung force untuk HTTPs redirect Oh ya, satu lagi di bagian tools Kita kembali ke bagian sini Kita atur di bagian mode security Nah, di bagian mode security Ya, untuk kliknya kita off-kan Oke, supaya nanti saat kita editing dengan Elementor Itu bagian error, server error Ya, itu tidak muncul Saat kita melakukan updating ya Jadi, pada saat editing dengan Elementor Biasanya ketika update itu ada error Biasanya di bagian mode security Ini kita off-kan Oke, kembali kita ke bagian tools Lalu kita ke bagian bawah Ya, kita lihat di bagian WordPress Kita lakukan instalasi khusus untuk WordPressnya Nah, jadi kita ke bagian sini Install now Lalu kita ke bagian sini Nah, jangan lagi di bagian domain utama kita Tapi kita ke bagian subdomainnya Nah, ini subdirectorinya Kita hapus Nah, langkah selanjutnya kita lakukan instalasi Untuk WordPressnya seperti biasa Oke, ini adalah proses sih Untuk lakukan instalasi WordPressnya ya Jadi, kita tunggu dulu Gak usah pindah-pindah ke bagian tab yang lain Kita tunggu sampai prosesnya selesai Nah, bagian sini sudah selesai Kita klik ke bagian sini Untuk login ke bagian web kita Ini kita lihat di bagian sini Untuk mengarah ke web utama kita Oke, silahkan dicoba untuk prosesi Dari cara pembuatan Ya, subdomain dari website layanan undangan digital kita Selamat mencoba Saya Andi Hermawan dari Wedding Press Terima kasih telah mencoba